Halo teman-teman, kembali lagi di video vlog saya Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mereview Salah satu mesin yang kami gunakan sebagai alat produksi di tempat kami Yaitu Salah satu mesin indoor Roland Kersakem 640 Mari kita simak kehandalan dari mesin ini, ikuti terus video saya Ini adalah mesin yang saya pakai, ini adalah mesin indoor Roland Kersakem Print and Cut PS640 Mesin-mesin yang saya review merupakan mesin yang kami pakai untuk kegiatan produksi Sehingga apa yang kami sampaikan ini benar-benar berdasarkan pengalaman kami menggunakan mesin Mesin Roland seri ini mempunyai spesifikasi panjang atau lebar maksimum dari proses cetak dan cutnya itu adalah 160 cm Jadi mesin Roland yang tiba ini mempunyai kelebihan atau salah satu fasilitasnya yang cukup bagus yaitu untuk cutting Jadi hasil cutting dari mesin ini bisa langsung kita lihat nanti Kemudian mesin ini misalkan print and cut Jadi setelah proses print, misalnya kita cetak print sticker Nanti dia akan langsung melakukan cutting secara otomatis Kemudian ini adalah bagian bodinya Untuk panjang atau lebar bodinya ini kira-kira 230 cm Kemudian bisa kita lihat ini adalah bagian paling kanannya, sebelah kanannya Ada tombol panel untuk mengoperasikan dan melakukan setting di mesin ini Kemudian adalah headnya Untuk mesin ini menggunakan head Epson DE7 8 warna Kemudian di bagian bawah ini Di bagian bawah ini Ini merupakan pemanasnya Jadi ini untuk sistem dryer atau pengeringan menggunakan sistem pemanat seperti ini Tidak menggunakan kipas Kemudian di sini juga ada penutupnya seperti ini Dan di tengah ini ada lampu Tetapi lampu ini merupakan hasil modifikasi saya sendiri Jadi ini saya tambahkan lampu LED strip Kemudian saya pasangkan di bagian sini Ini teman-teman Bisa melihat Ya di situ lampunya Menggunakan adapter ini Untuk headnya Ini gabung dengan Bagian cuttingnya Saya akan pause dulu Nah ini adalah Bagian cuttingnya Pisau cuttingnya ada di situ Ini headnya Kemudian di sebelah kiri Di sini ada Tintanya Jadi ada 8 warna yang bisa kita pasang Kemudian ini yang saya pakai ada 4 warna saja Ada CMYK Jadi saya tidak pakai 8 warna Kemudian Karena Mesin ini menggunakan salah satu head yang Sangat bagus di kelasnya Yaitu Epson D7 Hasil cetaknya sangat detail ya Ini salah satu contoh hasil cetaknya Sampai ukuran kecil pun sangat detail sekali Ini hasil print and cutnya Ini hasil print and cutnya Port plan Untuk menghubungkan ke PC Kata laptop Jadi Kabel datanya itu menggunakan kabel Plan RC45 Dan untuk Daya dari mesin ini Ketika beroperasi seperti ini Daya yang dipakainya adalah 1000 watt Jadi dia Kondisi jalan seperti ini Daya yang dipakainya 1000 watt Karena yang paling besar Daya itu ada di Pemanasnya Kemudian mesin ini Menggunakan tinta Ecosolven Tinta Ecosolven Karena dia Indoor ya Mesin indoor Di mesin ini Ada salah satu Hal yang harus kita perhatikan Yaitu mesin ini Tidak boleh dimatikan Atau di offkan Jadi Ketika Nanti Dia selesai dipakai Kita Buat dia di mode Standby Sehingga Nanti Mesin ini akan melakukan Cleaning Secara Otomatis Dan itu akan Berdampak baik Pada head Sehingga Head tidak akan Mengalami buntu Ketika kita Sudah selesai Cetak seperti ini Ada juga Salah satu menu Untuk memotong Dari bahan Yang sudah Dicetak ini Oke mas Silahkan dipraktekan Motongnya Terima kasih Nah itu tadi Proses motong Dan setelah Selesai di Print Di tempat kami Mesin ini Tidak hanya Digunakan untuk Cetak Bahan-bahan indoor Tapi juga Dipakai untuk Cetak Bahan outdoor Atau fleksi Kemudian Mesin ini Bisa Digunakan Untuk mencetak Berbagai macam Bahan Diantaranya Bahan fleksi Atau Bahan banner Kemudian ada Ini saya punya Stiker Vinyl Kemudian ada Stiker Transparan Ada Stiker Ritrama Kemudian Bahan Albatros Untuk Bahan Indornya Kemudian Ada lagi Glossy Tas Glossy Foto Yang Bisa kita Cetak Pake Mesin ini Mesin ini Sangat Mudah Pengoperasianya Kemudian Dia juga Awet Dari Segi Perawatan Juga Mudah Oh iya Tadi ada Salah satu Yang mungkin Kelupaan Yang Ini ada Tabung Pembuangan Tinta Disini Di bawah Ini Jadi ketika Nanti Proses Cleaning Headnya Ini Tintanya Akan Disedot Dan Dibuang Ke Bawah Sini Ini Biasanya Nanti Akan Ada Peringatan Di Panel Kita Diminta Untuk Ngecek Tinta Pembuangan Itu Dan Mesin ini Saya sudah Pake Sekitar Empat Bulan Ini Dan Selama Penggunaan Empat Bulan Dari Saya Beli Itu Kondisi Second Tidak Ada Masalah Yang Berarti Yang Kita Temui Selama Proses Pemakaian Oke Sekarang Kita Coba Praktikan Cara Masang Bahan Jadi Setelah Rollnya Dipasang Seperti Itu Kemudian Bahan Dimasukkan Dari Belakang Seperti Ini Kemudian Yang Depan Kita Atur Biar Bahan Itu Lurus Setelah Lurus Kemudian Kita Tekan Penguncinya Setelah Lurus Kita Tekan Penguncinya Nah Itu Ada Tuas Penguncinya Kalau Sudah Nanti Mesin Akan Membaca Lebar Bahan Dan Kita Bisa Membaca Lebar Bahan Ini Di Program Dari Mesin Ini Sebelum Melakukan Pencetakan Kita Akan Menentukan Dulu Titik Awal Dari Pencetakan Atau Di Mesin Ini Dinamakan Base Point Oke Kita Atur Bahannya Demikian Rupa Sebagai Titik Awal Dengan Cara Seperti Ini Nah Kita Geser Mata Atau Pisau Dari Cutting Ya Kemudian Di Panelnya Kita Setting Sebagai Base Point Oke Kalau Sudah Kemudian Kita Lakukan Proses Printing Dari Komputer Oke Demikian Tadi Teman Teman Review Dan Sedikit Gambaran Dari Mesin Roland Kersakem Print N-Cut VS 640 Mudah-mudahan Bisa Menjadi Referensi Dan Gambaran Untuk Teman-teman Semuanya Dan Segala Video Yang saya Upload Ini Merupakan Video Pribadi Saya Di Tempat Kerja Saya Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Teman-teman Dan Memberikan Gambaran Terima Kasih Selamat Beraktifitas Dan Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya